namanya orang masih belajar jangan oh ini royal flash seru kali partinya kita mau bicara di atas atau di bawah saya rasa turun saya semuanya iyalah biar kalian menjadi pengingat yang bun biar kalian tuh mengingat ambil kacang dulu habis di kacang saya ini siapa ketuanya kalau saya boleh tau ya flyboy baik-baik kita tunggu orangnya yo ada apa ini selamat pagi ini siapa saudara flyboy bener ya bener-bener sebelumnya kami dari PMC sudah mengetahui belum apa itu PMC kayaknya pernah denger dulu waktu gue masih di geng kota sebelumnya saya mau kasih tau terkait beberapa hal jadi belakangan ini terlalu banyak laporan tentang laporan ini sudah kami telusuri ya karena aku makan telur rebus doang ya cari tau katanya kalian ini jatuhnya itu tidak membiarkan lawan kalian itu melakukan penyembuhan dulu bener gak itu kira-kira yang mana ini boleh di spesifik lebih selanjutnya kalau saya kalau saya bilang kalau anda bilang yang mana IBK oh IBK jadi seperti begini-begini sebelumnya anda bilang yang mana berarti banyak ya enggak kita cuma IBK cuma Izanagi sih Dragon Boys beberapa hari cuma jarang banget ketemu sama kita baru sekali atau dua kali ketemu kalau Dragon Boys kalau sama Izanagi kita yang ada IBK yang belakangan ini yang emang intense nah apa kalian ingat gak kalian melakukan mungkin ya dari lawan RP kalian lawan RP sudah kalian mungkin jangan lawan RP juga terus baru disembuhin langsung kalian hajar lagi jangan lawan RP juga posisinya kalau itu kami tidak menunggu di depan rumah sakit atau dimanapun mereka mungkin roaming around di jalan terus kita ditabrak lagi sama mereka ya kita otomatis secara insting kita melawan lagi kan cuma mungkin posisi kita lebih banyak dari mereka harusnya kalau dia lagi proses penyembuhan dia di stay di hoodnya atau di komponnya enggak sih bukan keluar-keluar ke jalan enggak bisa lah kalian enggak bisa jadi begini ya alasan kedatangan kita hari ini itu untuk mengingatkan kepada kalian kita menemukan beberapa laporan mengenai kalian yang melakukan IBK dimana kalian sama sekali tidak memberikan space kepada lawan IBK kalian dalam artian disini kamu juga mengakui kan mereka dalam keadaan keluar dari hood setelah IBK dan kalian ngebles lagi bukan keluar dari hood bukan keluar dari hood kita di jalan di jalan ketemu di jalan jadi begini ya ini dengan saudara siapa flyboy jadi begini ya flyboy kita tidak akan mempermasalahkan ke kalian yang melakukan IBK atau ngebles orang berkali-kali dalam beberapa kali karena itu keputusan dari dua pihak tetapi kita mengingatkan disini adalah kalian tuh harus memberikan mereka space untuk berobat dalam artian kalau pun kalian IBK kalian juga harus paham setelah kalian melakukan IBK kalian juga harus beristirahat selama minimal mungkin 15 menit 20 menit kalau kalian mencari seperti itu mencari mereka terus itu namanya kalian tidak memberikan space saya tahu kalian melakukan perjanjian diantara dua pihak selagi kalian ketemu kalian akan saling bless dan beef tetapi tetap aja harus diingat baik kalian yang melakukannya duluan atau mereka yang menjadi korban kalian harus sama-sama memberikan waktu ini kita mengingatkan ke kalian buat kedepannya biar tidak ada laporan yang sama yang terjadi ke kalian sama halnya kalian nge-bless suatu kelompok kalian juga gak bisa make sure ini orang yang tadi kalian bless atau enggak demi kenyamanan dan keamanan kalian mending kalian hold dulu beberapa saat baru kalian mulai cari lagi kalau boleh tahu kalau boleh tahu biar lebih jelas kita gak ada kesalahan lagi ke depannya kalau boleh tahu abisnya ketemu di jalan drive kira-kira berapa lama yang pasti yang udah solid 15 menit udah pasti kita gak bisa ngapa-ngapain lagi kan sama mereka kita harus istirahat apa 20 menit apa 30 menit se minimal-minimalnya 15 menit misalnya kalian ada IBK kita ambil contoh the flow kalian berjanji untuk ketemu di jalan kalian akan nge-bless setelah kalian nge-bless 15 menit kemudian kalian kasih waktu mereka untuk recovery dulu baik the flow dan kalian baru kalian cari lagi tapi kalau kalian mau nge-bless geng lain kalian tidak ada terluka itu gak masalah paham? oke tapi tapi kalau misalnya mereka yang misalnya yang yang kesakitan yang memulai kan? ya terus mereka mereka yang di jalan terus mereka tabrakkan kita lagi gimana? kalian cabut aja kalian tujuan mungkin ada menghindar betul ini demi keamanan kalian karena tujuan kita PMC disini adalah mengingatkan kalian apabila kita datang sampai ketiga kalinya biasanya geng tersebut akan menerima konsekuensi seperti dibubarkan dan saya harap kedatangan kita ini bukan menjadi suatu bencana buat kalian tetapi pelajaran aja buat kedepannya oke 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 masalah yang tadi nih yang aku tanyain belum terjawab kalau misalnya kita lagi di jalan kita ditabrak lagi sama mereka terus kita ditembakin kita bagaimana? kalian boleh ngebles mereka balik dengan tujuan kalian sama-sama cabut bukan untuk kembali meratakan mereka self defense betul dan kalau misalnya kalian melihat mereka juga habis berobat dan mereka langsung ngebles kalian lagi itu urusannya sama kita kalian gak perlu bales oke kalau mereka 50 menit ya jadinya ya betul saya harap kalian bisa ngasih mereka waktu untuk recovery oke jadi ingat ya kalau misalnya mereka yang tiba-tiba datang kembali ke kalian dalam keadaan mereka tuh belum ada waktu recovery sama sekali biarkan itu urusannya ke PMC kalian tidak usah mempandis mereka kita gak lapor soalnya kan jadi gak ketahuan yaudah gak apa-apa next kalian bisa lapor ke kita juga gak masalah kita bisa bantu pantau oke dijadikan pembelajaran saja intinya kalau dari kita mohon maaf gak ada yang ngedrone jadi gak ada bukti-bukti yang konkret kalaupun kita mau melaporkan atau untuk meng-pontar apa yang tidak perlu bukti-bukti seperti itu terus apa yang saya bawa ke sana kita percayakan saja kalau kamu merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di sekitarmu kamu bisa laporkan ke kita nanti kita yang bantu buat make sure itu benar atau enggak jangan usah khawatir oke jadi ini strike one buat kita ya apa gimana ini cuma peringatan aja buat kalian jadikan pelajaran aja biar kedepannya kalian bisa lebih hati-hati dan lebih bisa menjadi contoh buat geng-geng baru lainnya di Los Santos seperti itu peringatan peringatan tiga kali kan seperti yang dibilang tadi ya itu biasanya ini yang pertama betul kalau kalian melakukan kesalahan yang sama oh tiga kali kesalahan yang sama betul oke jadi kalian jadikan pelajaran oke semakin kalian kedepannya bisa belajar beradaptasi yang lain bisa ngikutin kalian jadi lebih bagus aku ada pertanyaan satu lagi kalau misalnya kita berempat nih kan kita berempat nih terus kita ketemu mereka di jalan terus tiba-tiba kita berempat down semua kan kita ke rumah sakit bisa gak empat yang lain mereka ini yang nanti ketemu mereka di jalan dilanjutin bisa tapi intinya cuma empat doang jadi kalau misalnya kalian berempat udah dalam artian ketemu di jalan saling ngebles empat dari kalian down yang nolongin kalian cuma bisa empat orang lain gak boleh lebih dari itu oke paham jadi dalam suatu kejadian saya harap walaupun kalian manggil backup kalian harus tetap ingat kalian cuma boleh berdelapan kalau kalian berdelapan down di satu tempat berarti kalian harus nunggu YMS buat nolongin kalian atau polis oke gak ada bantuan lain gak ada bantuan apapun dari teman kalian paham oke cuma dalam posisi yang tadi yang dibilang kan kita gak mencari mereka atau emang buntutin dari keluar RS kita sikat lagi kan kita disitu posisinya ketemu di jalan lagi kita ditabrakin lagi sama mereka ya mau gak mau mungkin itu kesalahan dari kita gak menyadari itu gak apa-apa itu ke depan yang gak apa-apa itu untuk untuk correction aja untuk kalian oke mungkin ada masalah lagi tidak saya mau menambahin sedikit terlepas dari kesalahan yang sama tadi yang dibilang oleh agent saya rekan saya jadi terlepas dari kesalahan apapun yang kalian bikin jika itu melanggar ekosistem yang ada disini kita pastikan warning kedua akan datang ke kalian apapun masalahnya yang berubah dengan ekosistem paham ekosistem boleh berikan contoh ekosistem itu apa pokoknya jika anda melanggar sesuatu yang tidak harus anda langgar lebih tepatnya alright oke jadi bukan hanya karena yang tadi terus kalian tiga kali bikin kejadian yang sama terus kalian strike point tidak kalau kalian melakukan kesalahan lagi di luar itu dan menurut kami itu tidak tidak semestinya berjalan seperti itu saya pastikan kami akan kembali lagi kesini oke kalau kamu bingung maksudnya apa kita PMC disini yang menjaga semuanya balance di San Andreas iya saya ngerti kalau poin yang itu saya ngerti cuma kayaknya kalau misalnya di tanpa penjelasan kan agak kurang ya kita gak bisa terima mau saya berikan contoh gak alasan yang kemungkinan besar membuat kita datang lagi yang sebagian besar terjadi kalian contoh datang ke suatu geng tanpa adanya persetujuan atau inisiasi kalian menghabisi semua geng yang ada di satu tempat itu alasan yang kemungkinan kita bakal datang lagi ke kalian tanpa adanya inisiasi kalian tidak boleh melakukan itu oke oke kalau misalnya sisa satu masih oke oke gak masalah kalau misalnya gak sengaja nih terus kita wah habis kita bawa kita efak misalnya dua tiga orang iya gimana kalau misalnya dalam keadaan kalian tidak sengaja itu masih bisa dipertimbangkan yang penting kan kita gak masuk-masuk gitu kan betul mungkin nanti kalian harus lebih berhati-hati dan kalian harus pastiin hal itu oke 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 sudah paham kalau sampai sini kita paham sih cuma yang tadi agak sedikit yang keluar rumah sakit terus mereka di jalan nabrakin kita lagi yang tiba-tiba kalian datang ke sini itu yang iya kalian mending cuekin aja kalaupun kalian di bless kalian nge bless buat cabut aja oke saudara flyboy mo maaf saya ingin bertanya itu orang yang menabrak anda adalah orang yang sama benar orang yang sama mereka memakai mobil bmw i8 yang sama dengan tapi kan mereka cuma nabrak warna yang sama menabrak kita lagi di jalan ya kita mau gak mau kan soalnya kita udah putar-putar kota lah kita mau cari ke kayak geng-geng lain gitu kayak dragon boy itu berarti mereka sengaja menabrak atau gimana ketemu-ketemu di jalan langsung ditabrak kita kita sama mereka ketemu gak ada yang kayak langsung nabrak terus dua-dua langsung cabut senjata nih mbak kita gak cari gak tunggu-tunggu mereka di depan golden six gitu enggak kita pas habis dari situ kita cabut baik-baik oke bakal kita terima ini dari kalian kerusahan dari kalian bakal kita terima oke jadi mungkin karena kamu sudah memberitahu hal ini kita bisa lebih koreksi juga ke orang lain ke depannya oke iya kalau dari kita sih itu saja cukup cuma kalian terima kasih udah datang kesini mengingatkan untuk geng yang melakukan itu tolong juga disampaikan ke mereka kalau misalnya lagi kesakitan disampaikan disampaikan aja kalau lagi kesakitan diam aja di hut gak usah di jalan terus nyariin gitu lah tapi tetep ya kamu gak bisa berekspektasi mereka yang kesakitan mereka gak bisa keluar tetap mereka bebas keluar cuma mungkin posisinya benar-benar mereka memancing kalian untuk kembali ribut lagi iya kan iya benar posisinya kayak gitu kita paham-paham serba salah juga kan oke oke sudah kalau begitu saya itu aja saya rasa sudah semuanya jadi terima kasih banyak orang yang luas semoga kita tidak berjumpa lagi di kemudian hari ya oke thank you BMC baik BMC out ayo halo IU ih halo ini winternya ini winternya Shelby nih bentar aku boleh menanya satu lagi gak boleh-boleh kalau misalnya kita ada satu orang cuma satu orang disini terus di bless terus down gak di effect gimana kalau bisa itu serahkan aja kita bakal sebisa mungkin untuk memperingati mereka itu yang terjadi di dragon boys kemarin mereka datang mereka nembak satu orang terus cuma dibilang titip pesan see you on the street itu cuma gitu oke nanti saya coba ingatkan ke mereka oke oke thank you oke terima kasih ya thank you oke thank you sir thank you sir thank you wah ini ini depan kita ini surrender right now get on your hi-lo 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 surrender right now eh kemana lagi ya sabar saya lihat dulu izan lagi izan lagi kan